amazing banget sih disini dan Cyclops diambangkan oleh Kofi Guy Kofi Guy karena mungkin Kak Guru udah di-ban so gak ada alasan untuk nge-ban I mean nge-pick Cyclops saat lawannya Harley betul enak banget kalian menurut gue ya Cyclops lawan Harley tuh kayak Harley gak bakal bisa menyentuh Cyclops ketika ada pelanang attacknya di dekatnya Cyclops gitu betul-betul tapi ada AK ya ternyata dari Ink yes untuk meng-counter juga Hayabusa biar gak bisa multi ya betul-betul apalagi kalau seandainya Hayabusa di-lock gitu loh sama Akai dan di belakangnya ada Kari sih itu bakal jadi instant kill banget sementara oh emperor pasti menggunakan emperor kayaknya pake Bruno lagi ya kan kita masih mencoba untuk menunggu oh reik sekarang oke oke emperor kan iya emperor tapi liat dari sisi lainnya Com sekarang yang menjadi carry-nya gitu loh dimana sebelumnya Ink yang bener-bener menjadi pure carry oke 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 oh apakah ini bakal kayak ada sesuatu yang baru gitu loh ketika Ink yang pake hero lock kayak saber gitu loh iya iya i mean harusnya kan yang dikasih farming lebih itu adalah Harley dan juga eee carry-nya kayak disini sabernya yang dikasih kayak Ink yang dimana tadinya Ink yang menjadi hero core utama dari tim Pandora Esports so oke here we go guys wow reik menggunakan purify iya ini emang kalo beda level banget ya kan beda level banget kalo kita mainnya di MSC MPL ya kan iya karena purify itu 110 detik sekarang udah di buff oke di buff lagi dari 150 detik jadi 110 detik oke 40 detik men lumayan lama lumayan lama coy lumayan lama itu jadi kita bisa lebih cepat menggunakan purify apalagi ya kalo kalian masih inget dulu nih di MSC kayak Karina kayak Bruno kayak siapa lagi tuh kayak si kari bahkan Roger sekalipun itu pake purify iya dulu purify itu imba banget iya purify itu imba banget dimana nambah movement speed bilangin efek-efek sebenernya sekarang sama dan lebih imba kalo gue bilang sih oke oke karena sekarang lebih imba karena bisa dibilang 110 detik saja dan ingin Nadia dari kedua midliner ternyata Fabians melawan Ham Cup akhirnya gue ngeliat Fabians lagi di midline wow kurang kangen banget Fabians di midline tuh dia kayak bener-bener ini banget sih dia penggunakan hero apapun di midline kayak dia bagus banget dan Ham Cup disini dengan menggunakan Harley sebagai hero signaturnya gue yakin Ham Cup bakal ngacak-ngacak sih di early game sih bakal ngacak-ngacak formasi roamingnya bakal ngacak-ngacak banget roamingnya bakal lebih ngacak-ngacak banget apalagi awalnya dan Fabians tapi wow Fabians lebih Fabians tadi mendapatkan sempat cowoknya numpang lewat ya cowok juga numpang sedikit HP HP atau mungkin melihat keadaan dari sideline sebelah kirinya Ham Cup sih sehingga kayak cowok sendiri gak mau gitu hamcupnya di game di early game karena ada grok ya itu dia karena ada grok groknya bakal rusuh banget sih di bawah betul banget apalagi disini kayak di top lane oh ini sudah level 3 baik sekali disini early-nya sementara ada Hayabusa oh gue ngerti sih gue ngerti sih disini kayak mungkin Rack kayak mencoba untuk purify karena di top lane-nya juga ada Ake dan juga Ing yang punya triple sweep langsung ke arah seorang Hayabusa yes bener banget karena mereka berdua hero tipe lock jadi cocok banget wuuuh sabernya bakal mati dan Finn masih ada flinger sementara net mencoba untuk langsung mencoba hit betul banget kodoknya masih connect sementara Rack mencoba hit and hit namun di bawah temulain kayaknya ada sedikit geng tentunya daripada hamcup sehingga menghasilkan kill terhadap groknya Finn juga harus mati di top lane tadi yes bener banget oke dari hamcup masih mencolek-colek keomang oh masih diamankan oke ini udah level 4 sementara Bruno-nya level 2 lumayan jauh perbedaannya lumayan jauh banget dan disini Ing sudah level 4 ya Ing sudah level 4 sehingga Ing bisa melakukan ripple sweep mungkin ke midland karena kita gak bakal bisa membiarkan Cyclops kayak free farm sih di game karena ini hero oh ini dia maksudnya mungkin Fabian bakal langsung sapron lock down ke arah seorang hamcup tapi hamcup lebih memilih untuk mundur flicker juga digunakan dari seorang Fabians yang Fabians masih bisa hidup masih bisa hidup dari kedua tim juga so bakal ada banyak recall ada 3 recall jumlahnya iya in total sementara kom dikit lagi level 4 memang tapi ternyata oh emperor lebih dahulu mendapatkan level 4 nya betul dia lebih unggul oh disini kayak dirusuin di gyro halo surprise oh tapi kom yang mendapatkan jungle nya oh my god wow disini kita bisa lihat masih grog ngumpet-ngumpet dalam semak-ngak betul banget ya Dino sebenernya udah tau sih iya namun AKI di bawah datang oh net sudah melihat pergerakan tapi net belum punya hurricane dia jadi cuma salah siapa aja apa gak siya-siya gitu ya menurut gue sayang disini gak ada level oh dari sisi lain di starfall lock dan memang connect tapi disini hamcap lesi bermail untuk mundur dengan orang space escape net masih juga lebih ngetank dikit karena dia punya absurd damage tadi sementara di bottom lane one by one tapi lihat phantom step nya gak mengarah ke seorang emperor tapi buat farming doang ya iya cuma buat farming doang halo halo dari sisi lain mining seperti harus mundur dan lebih merelakan god buff nya sih sementara dari sisi lain kayak turtle nya mencoba untuk dirusui di kontes apakah didapet sama seorang bruno emperor dengan menggunakan retri nya tapi disini kayak kavi guys harus mengorbankan nyawanya untuk seorang emperor yes bener-bener last minute dari emperor bisa mengamankan turtle karena memang itu bener-bener dalam posisi yang baik sehingga di jauh banget posisinya dan disini kayak emperor lebih diuntungan sementara di top lane no deadly medicnya konek handcap juga langsung di triple sweep bantuan daripada seorang finn mencoba untuk region tapi dia bisa temati oh kuat silunya harus mundur sepertinya oh namun datang cyclops gunakan charlotte power dan betul banget dan harus mati ternyata dengan planet attack yang bisa kita bilang sangat sakit terbelajar emperor lagi-lagi ngamankan gold buff dengan retribution waduh 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 aduh waduh bahaya itu dikit banget itu dikit banget tapi dari top lane kayaknya tadi ada pencurian spinner ya oke dicuri ya dicuri spinernya betul banget oke dapatkan buffnya disini kalau gak salah rekt pernah bilang gue ambil dua buff biar damagenya makin sakit aduh gak ngaru kan gak ngaru biar kaya sebenernya biar kaya tapi dinoop kayaknya mencoba sedikit rusuh langsung dia yang mengganggu brunonya ditendang karena dia gak mau ngambil resiko gitu loh yes ntar ada bottom lane harus hancur kaffigai oh balesnya ada flickernya betul banget dibalas dengan flicker disini kayak hamcup deadly magicnya bakal sia-sia sementara finn bakal terkena poker trik sedikit dan slownya daripada seorang karis tidak akan mengenai siapa-siapa oh my god langsung ada glorious pathway mencoba untuk mengejar di flicker lagi tapi kayaknya planet attacknya sedikit miss dan tadi kayak memang pilihan yang baik kayak langsung ngambil flicker ya kan daripada seorang Fabian tapi harus lebih berhati-hati sekarang karena net ada di depan seorang Fabian dan juga lebih berhati-hati lagi karena dia udah ada flicker lagi betul banget karena bisa diculik sama cow apalagi dan juga akai gue lebih takut kalau Fabian yang diarahkan dia gak punya purify tapi dia gak menggunakan purify karena dia tahu mencoba untuk mundur ing gak punya charge juga di lockdown dan harus di lockdown ternyata farmingnya harus tershatan dan kill lagi didapatkan oleh seorang Fabian yes bener banget namun disini tiga pemain dari pass langsung press emperor oh di press habis-habisan emperor kayaknya langsung mundur ternyata meledak pasifnya sementara disini com tergat di cover sama net worth saved by net di bottom lane menggunakan akai dengan sangat baik ternyata pergerakannya bisa menyelamatkan karinya betul banget ini hutang budi hutang nyawa sih waduh hurrican dance yang menyelamatkan teman steam ya betul banget ini pernah terjadi sebenarnya ini pernah terjadi ketika kalau gak salah barier menggunakan akai dan dia melakukan hurrican dance untuk menyelamatkan seorang lemon oke oke namun disini warrican terdipat disini ada barier juga dan dikebuk ternyata 2 upgrade konex seorang kavikai masih bisa mundur tapi masih ada sedikit mage master tentunya dari seorang harley disini fabians harus mundur tentunya finn oh my god damage nya terlalu sakit daripada seorang handcuff oh ke triknya namun disini kita bisa lihat hayabusa masih ngumpet dalam bus oke dia ngumpet di bus oh halo mencoba oh disini masih bisa mundur terlalu jauh ternyata dia bener-bener nyiapin wayangannya dibelakang biar jadi abis ngekir langsung balik betul banget wreck betul-betul sangat memperhatikan hal-hal seperti ini hal-hal kecil ya tapi kayak lu kepikirin gak sih hayabusa melakukan kocero sejauh itu iya bener-bener amazing banget daripada seorang wreck dan emperor kayaknya disini lebih free banget di bottom line yes namun kita bisa lihat di sisi gold lebih unggul emperor 4000 gold betul banget daripada kary-nya iya karena disini kayak kary walaupun dia sempat mendapatkan kill cuma dia lebih fokus ke team fight betul banget sedangkan emperor fokus ke war landing-nya lebih bagus banget dari belakang masih ada tackle yang sangat baik sementara net di lockdown ada worldwive juga ada way of dragon connect daripada seorang pain karena fin akai memang harus namun dibalikin glorious matway mendapatkan regen tapi dari seorang fin Fabians masih ngerusul sementara rack masih ada di top lane nyiksa sabernya betul banget nyiksa sabernya sementara disini lagi-lagi cyclops mendapatkan momentumnya untuk mendapatkan mid lane turret yes dan langsung di push top turretnya oh apakah langsung melakukan lord oke oke lord bakal waktu yang tepat ini bener-bener momentum yang tepat gak ada akai gak ada cow tadi sempatnya ini bakal langsung easy banget oh handcup handcup please do it please do it oh no terlalu terlambat ada handcup dan disini ada yang ngadang fin sudah menghadang ternyata di topi yang dimiliki sama seorang harley jadi bener-bener ditungguin topinya biar dia gak bisa dia kabur lagi ya pas dia balik menggunakan topinya dari tadi emperor bener-bener pas banget timingnya dengan retribution handcup sebenernya punya apa ya punya at least 45% gitu untuk mencuri lord tapi kayak sedikit terlambat sih memang sedikit terlambat karena bether melakukan membunuh lord sangat cepat sangat cepat sekali betul banget di getron bener-bener memanfaatkan momentum ketika 3 versus 5 dan mereka langsung ngelord abis-abisan betul banget namun lord sudah berada di tengah-tengah betul banget oh udah adi depan ini biterturit maka kan dynope mencoba untuk mundur sama dengan kam net juga sama kau mencoba sedikit memberikan damage kepada lord disundur tapi disini kayak double stun 3 hero bakal langsung mengarah ke seorang finn tapi finn masih bisa mundur ternyata masih selamat geli-gelisah aja seperti damagenya yes oh kaya busa sudah menyiapkan bayangan dia oke namun terlalu beresiko sampai kalau dia melakukan shadow kill apalagi shadow killnya karena depan saber ini oh 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 pancing triple sweep dengan mengarah ke seorang finn finn juga harus memilih untuk mundur ternyata chow bener-bener harus down disana sementara kom di depan mukanya seorang kaya busa 4 hero mati dari tim pandora e-sport oh my god tersisa hamkap hamkap harus bener-bener mendefense 1 versus 5 sulit untuk hamkap oh oh dan magic bakal masih connect ke kovigat base-nya juga ditendangin dan here we go guys bigatron player kill mendapatkan poin keduanya sehingga membuat pandora e-sports harus harus masih berada di utara ke-9 yes oh my god gak ada kesempatan lagi untuk tim pandora e-sports ya kan karena match-nya sudah habis sehingga ini bener-bener tersisa di sense indo 2 dan juga di tim dominos hunter